Kereta api pengangkut bahan bakar minyak Pertamina Kamis Pagi Anjlok di Mojokerto. Akibatnya sejumlah jadwal keberangkatan dari berbagai jurusan molor dan ratusan calon penumpang terlantar. Kereta api pengangkut bahan bakar minyak BBM Pertamina dari Madiun tujuan Surabaya ini Anjlok di perlintasan kereta api desa Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Kamis Pagi. Gerbong yang Anjlok adalah gerbong nomor 4 dari 20 rangkaian. Petugas PT Kereta Api Daub 8 Surabaya berusaha mengevakuasi gerbong yang Anjlok dengan menarik 16 gerbong ke stasiun Mojokerto dan 3 gerbong lainnya ditarik ke stasiun Sidoarjo. Akibat peristiwa tersebut, jadwal keberangkatan sejumlah kereta api dari arah Surabaya maupun sebaliknya molor hingga berjam-jam. Ratusan penumpang kereta api pun sempat terlantar di stasiun Mojokerto. Bahkan sebagian penumpang akhirnya harus kecewa karena gagal berangkat. Setelah 6 jam proses evakuasi, akhirnya gerbong kereta api BBM yang Anjlok berhasil dievakuasi dan ditarik ke stasiun Mojokerto. Hingga saat ini, petugas masih menyelidiki penyebab Anjloknya gerbong kereta api BBM tersebut. Sutomora Harjo, Mojokerto